Palestina Sebagian besar orang bersimpati dengan Palestina. Lah ini ada pemuda membuat konten yang menghina. Sungguh tega. Kata-kata kotor yang menghujat di berondong dalam TikTok-nya. Jelas warganet jadi gelap mata, mereka marah sejadi-jadinya. Pelaku yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah kampus di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akhirnya diamankan polisi. Ujung-ujungnya, minta maaf. Alah, standar. Tapi tetap saja, konten bermuatan Sarah hasil karyanya diganjar ancaman 4 tahun penjara.